Viral Video Seorang Pria Mengamuk Dengan Emosi Penuh Amarah Pria mengamuk yang ada dalam video ini diketahui merupakan seorang ketua DPRD Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan, Hamsyah Ahmad. Peristiwa Hamsyah Ahmad mengamuk ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Prof. Anwar Makatutu. Bantaing, Sulawesi Selatan. Video itu beredar luas di media sosial Facebook setelah diunggah akun Kamriya Ria. Menanggapi hal itu, ketua DPRD Bantaing, Hamsyah Ahmad Bukaswara. Hamsyah mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 29 Juni 2023. Saat kejadian, ia baru saja menjenguk wakil ketua DPRD Bantaing, H.I. Rianto dan beberapa kerabatnya. Malam itu masih jam besok, saya pulang lewat tangga lift pasien dan mau lewat jalan radiologi. Tapi saya diarahkan sekuriti untuk lewat jalan umum dan saya berterima kasih, kata Hamsyah. Namun, saat ia sedang berjalan ke pintu keluar, sekuriti itu tiba-tiba menertawakannya. Hal itu membuat Hamsyah dan sang istri menghampiri sekuriti tersebut. Setelah saya menoleh balik, dia langsung melihat ke sini baru ketawa itu yang membuat saya marah dan saya tanya kenapa kau begitu deh. Tapi istri saya bilang mungkin dia tidak kenal kita, tapi sekuriti bilang saya tahu anda paankah, Hamsyah bebernya. Saat berjalan menuju pintu keluar, Hamsyah mengaku mendapatkan perlakukan serupa. Hamsyah yang emosi kemudian menarik baju sekuriti tersebut. Saya sampai di pintu kedua saya, menoleh balik lagi ke belakang ternyata dia masih melihat-lihat saya dengan wajah seperti itu. Tidak tahu kebencian apa yang dilakukan sama saya, di situ menambah amarah saya, saya kembali menarik bajunya, jelasnya. Hamsyah membantah adanya pembelakang. Tidak tahu kebencian apa yang dilakukan sama saya, di situ menambah amarah saya, saya kembali menarik bajunya. Saya sampaikan bahwa tidak ada pembelakang, dan ada polisi di situ mengeksikan. Ada polisi, banyak perawat, bisa mungkin diklasifikasi secara langsung kepada yang bersansutan. Yang sampai saya dianggap bahwa saya ini adalah memberikan pembilaan kepada saya, tidak ada pembelakang. Namun, kamar saya memang sangat luar biasa pada saat ini. Saya akan berkomunikasi, karena namanya DPD adalah Kulik Kulial, saya akan berkomunikasi dengan komisi yang bernikta dengan rumah sakit, dalam wajah dekat ini akan melakukan KPD terkait dengan kejadian ini. Terkait dengan evaluasi semua apa yang menjadi permasalahan di rumah sakit. Dan saya berharap itu saja. Tidak maaf saya sampaikan bahwa hampir tiap hari, tiap malam saya cuma sakit.